Kita mau kasih ke customer, kasih lihat nih, om semua ya, lihat ya, thank you semua, kenapa kita pakai proyektor HID, nggak pakai proyektor LED, tuh, nih kita tutup nih om ya, ini proyektor HID kita nih, ini proyektor LED ya, lihat nih, tuh kita tutup ya, ini sinarnya nih om, original Venturer nih, Venturer, Fortuner, ya kan, tuh, tuh om lihat, tuh, lebih terang kan, ya, lebih terang, kenapa kita nggak pakai proyektor LED, karena proyektor LED ini satu, mahal, dia kalau rusak, kalau mati, nggak ada spare part, nggak ada spare part, kalau mati buang semua, bahkan di Pajero, Fortuner, kalau mati, ganti headlamp, mahal, ya kan, udah begitu, kalau proyektor HID murah, kalau mati paling bohong atau balas, gitu, ya kan, tuh, om lihat di papan, tuh, tuh, gitu, gitu, jadi, ya kita konservatif, mainnya pakai proyektor HID, ya kan, nih, yang sipik, nih, thank you, ini yang keras, Mas Dato, Innova Ribbon, Spander, gitu, jadi ini kebetulan ada saksi-saksi yang ngeliat, Iya, 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 jadi, teknologi dibuat untuk lebih efisien, lebih efektif, tapi ada teknologi juga, lampu mobil yang gagal, contohnya, mohon maaf, reflektor LED menurut kita gagal, reflektor LED, tuh, yang dipasang di, eh, tadi, Toyota Rosyu, di Honda Civic Turbo, CR-V Turbo, cuman sebenernya saya takut, nih, ngomongin, takut dituntut, hahaha, tapi bodo amat, lah, yang ngomong betawi nyablak, hahaha, ya, yang ngomong betawi nyablak, itu sama, nih, hahaha, gitu, ya, thank you semua, tapi LED juga ada, ada kelebihannya, kelebihannya LED, Wartnya lebih irit sama nggak panas, itu aja, tapi buat lampu utama mobil, kita lebih prefer proyektor HID, nggak tau ya, nanti kalau ketemu yang lebih terang, lebih tajam sinarnya, dan spare partnya murah, mungkin kita main proyektor LED, tapi sampai saat ini, kita belum ketemuin yang sebagus itu, gitu, ya, thank you semua, makasih.